Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beli ikan di warung Dinda Si Dinda menjual rawit Perkenalkan saya Selvia Yolanda dari SMP Islam Maria Murait Berdirinya saya disini Saya akan membawakan cerita Tentang sahabat nabi yang bernama Tolha bin Ubaidillah Tolha bin Ubaidillah adalah salah satu pemuda Kurois yang memilih bergelut di dunia perdagangan sebagian profesi Walaupun masih alat muda, tau gak sih Tolha memiliki kelebihan dalam mengatur strategi perdagang Sehingga dapat mengalahkan perdagangan begitu adanya Pada suatu hari, rombongan Tolha bin Ubaidillah menuju Syam Untuk melakukan perdagangan Sesampainya disana, ia mendapati peristiwa yang sangat menarik Sehingga menjadi titik balik kehidupannya Saat Tolha berada di Musro, terdapat seorang pendeta yang berseru-seru Wahai para perdagang Adakah di antara kalian yang berasal dari kota Mekah? Mendapati pertanyaan itu, Tolha pun menjawab Ya, saya adalah salah satu penduduk Mekah Saat pendeta menghampiri Tolha dan melanjutkan pertanyaannya Apakah di negeri mu telah muncul seorang bernama Ahmad? Tolha pun menjawab Ahmad yang mana? Pendeta Pur menyebutkan nama lengkap nabi Serta maksud dari perkataannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Bulan ini ia kemuncul sebagai nabi penutup para nabi sebelumnya Suatu saat, ia akan berhijrah Dari negerimu ke negeri yang berbatu Dan ia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur Untuk memancarkan air terpagaran Sebaiknya, segera temui lah orang tersebut Lohai anak muda Dijauh siapa pendeta Tolha pun bersiap untuk kembali ke Mekah Sesampainya di Mekah, ia bertanya kepada keluarganya Adakah suatu peristiwa sendiri selama aku pergi? Keluarga ia pun menjawab Ya, ada Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup Dan Abu Bakar Asyiddiq mengikuti serta mempercayainya Tolha pun terkejut Karena ia mengenal siapa itu Abu Bakar Ia bergumang Aku mengenal Abu Bakar Ia adalah orang yang penyayang Lemah lembut Dan lapang dada Lanjut Tolha Ia pun segera menemui Abu Bakar dan menanyakan hal itu Abu Bakar pun membenarkan pertanyaan yang diberikan Tolha Setelahnya, ia menceritakan peristiwanya bersama Rasulullah di Gua Hira Dan hingga turun ayat pertama Usai Abu Bakar bercerita Tolha pun menceritakan peristiwanya bersama Pendeta Busro Dan membuat Abu Bakar tercengang Abu Bakar pun mengajak Tolha bertemu dengan Nabi SAW Dan menceritakan peristiwa yang dialami Tolha Tolha pun mengucap kalimat syahadat dihadapan Rasulullah dan memeluk agama Islam sejak saat itu Karena mengetahui Tolha memeluk agama Islam keluarganya pun terkejut dan marah Sehingga mereka menyiksa Tolha dengan cara Sehingga mereka menyiksa Tolha dengan cara memukul, mendorong, serta memecut kepalanya Dan karena peristiwa ialah ia mendapat gelar Al-Qurina yang artinya sepasang sahabat yang mulia Kisah Tolha yang begitu ikonik terjadi pada saat Perang Uhud Perang Uhud sendiri terjadi pada saat Perang Uhud Perang Uhud sendiri adalah lanjutan dari Perang Badar Karena kaum kafir kurulis kalah Pada saat Perang Badar Sebenarnya kaum muslim akan menang apabila mereka mendengarkan instruksi Rasulullah dan tetap berjaga Karena posisi berbanding terbalik Akhirnya pasukan muslim mendapat halangan dari banyak musuh Wafatnya Tolha terjadi pada saat Perang Jamal Karena tertancatnya anak panah di bagian beti Tolha Dan beliau wafat pada usia 60 tahun Dan jasadnya dimakamkan di dekat badang Rukut Usro Rasulullah sendiri suatu ketika bercerita kepada para sahabat Orang ini adalah salah satu yang termasuk bubur Dan barang siapa yang senang melihat orang syahid terjalan di atas bumi Maka lihatlah Tolha Maksud dari sabda Rasulullah sendiri menunjuk pada masa Dimana Tolha yang memberikan segenap kehidupannya Untuk menjadi perisai Rasulullah Rasulullah sendiri saat itu mengalami luka yang amat parah Yaitu dengan gigi tarik yang patah Bibir dan kening yang sobek Dan Tolha sendiri pada saat itu yang terlalu tancapan panah Terbasan pedang dan hingga lebih jari tangannya terputus Ternyatanya tetap bertahan hingga akhir melindungi Rasulullah SAW Hikmah yang dapat diambil dari Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa atau cerita Tolha bin Ubadillah ialah perjuangan dalam membela agama Islam Dan melindungi Rasulullah Yang kedua Tolha sebagai seorang yang pemberani dan sabar dalam segala hal Yang ketiga selain pemberani Tolha juga salah satu orang yang taat beribadah kepada Allah Sekian cerita Tolha bin Ubadillah yang saya bawakan Pergi ke kota menemui Ifa Si Zia ulang tahun Apabila ada salah kata saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton